Kedapatan mencoblos dua kali dengan menggunakan formulir C6 milik saudaranya, seorang istri caleg Partai Golkar diperiksa Panwas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku pun terancam pidana satu tahun, enam bulan, dan denda 18 juta rupiah karena melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum. Panwas, Kabupaten Jombang, memeriksa Dwi Marwati, istri dari seorang caleg Partai Golkar, Andik Basuki. Pemeriksaan dilakukan tertutup di ruang Gakumdu, Panwaskap, setempat. Tak hanya itu, pihak Panwaskap juga memanggil sejumlah saksi dari TPS 02 dan 03 Desa Godong, Kecamatan Gudo, Jombang, yang dijadikan tempat pemilih oleh pelaku sebanyak dua kali. Panwaskap juga mendalami keterlibatan suaminya yang merupakan caleg Golkar. Panwaskap hanya mengurangi satu suara untuk Partai Golkar serta calegnya, namun dari sisi pelanggaran pidana pemilu, kasus ini masih terus diproses. Dalam pekerja juga akan mungkin saja berkembang, apakah akan terjadi hal-hal yang di luar itu. Jadi kami sendiri dalam melakukan undangan keklarifikasi ini kan nanti akan berkembang juga. Artinya caleg bisa juga terlibat Pak? Kami tidak berani gitu, yang jelas kita akan melakukan pendalaman dengan mengumpulkan orang-orang atau saksi-saksi atau mungkin data-data yang kita.